Halo semua, akhirnya gue upload video lagi dan kali ini adalah untuk likes dan dislikes bulan April yang udah sangat kecunda Maaf banget gue gak upload apa-apa sama 2 bulan kurang atau sebulan lebih Soalnya kalau misalkan follow story gue, kalian tau kalau misalkan kamera gue dicuri Jadi background story gue itu ada sewa 2 unit apartemen Ini tuh untuk unit tempat tinggal gue dan juga unit studio gue pisahin Tapi masih di satu lantai kok, jadi kayak tetanggaan gitu Cuman kunci di unit studio itu emang rusak Jadi kayak gue gak bisa kunci Dan gue kan gak di studio tiap saat ya Dan somehow pas gue balik ke studio lagi setelah beberapa hari Kamera gue udah view, menghilang Jadi kamera gue kan ada 2 ya Ya kamera utama Canon M50 amal Canon G7X Itu dua-duanya hilang Dan sialnya di lorong apartemen ini tuh gak ada CCTV Jadi gak bisa ketahuan siapa yang nyuri Dan gue udah kayak ikhlasin aja ya Yaudah gak belajar gue sial Cuman ya itu jadinya kayak menghambat produksi video Karena kan gue mesti beli kamera baru lagi Tapi untungnya di unit utama gue, gue tuh ada simpen kamera lama gue Yaitu kamera ini Canon EOS M1 atau M10 gue lupa Cuman itu kamera pertama gue Yang udah gue gak pake lagi Karena gak bisa taruh mic gitu loh Jadi ada keterbatasan Dan juga lensanya itu udah jam murah Jadi gue tinggal beli lensa Gue beli di pasar baru Soalnya lebih murah Kayak 1 jutaan Terus gue taruh di body kamera gue And wala So ya jadi itu alasan Kenapa gue gak upload video lama Karena kamera Wah kecurian Dan itu down sama marah banget Ke diri gue sendiri Ama pencurinya Ama pihak apartemen Kayak kenapa security tuh kayak jelek Cuman ya Yaudah Emang salah gue sendiri sih Karena gak kunci pintu Dan gak buru-buru benerin pintunya Cuman ya Karena kan kameranya itu Gue pake Mili untuk video YouTube Kalau misalnya untuk Instagram Gue pake kamera iPhone juga bisa Jadinya gue kayak ikutan Kesel sama YouTube Karena ada asosiasi emosi negatif gitu Cuman ya Sekarang gue udah fine-fine aja Dan bisa bikin video YouTube lagi Cuman ya mungkin Gue masih ada kaku Untuk ngomong depan kamera lagi Dan mungkin ada perbedaan kualitas Jadi minta maaf Misalnya kalian kurang nyaman dengan hal itu Oke langsung aja Kita masuk ke inti videonya Yaitu April likes dan dislikes Yang udah telat Lama banget Hampir setemah saun Kayaknya gue bakal pula dari Likeskin kan dulu Dan pertama Gue suka aman Bishar water dari glad to glow Jadi itu harganya affordable banget Kayak cuman 40 ribuan Dan manisih sebanyak ini Dan gue suka sama kemasannya Kayak tinggal ini aja Taruh kapas terus tekan gitu Jadi gak perlu tuang yang dimana Praktis Jadi itu memenuhi semua kriteria Bishar water yang gue suka Kayak gak bikin perih Terus gak bikin kering Terus gak bikin kulit gue Merah-merah banget Dan juga versi ini itu bagus Ampat makeup dan kotorannya itu bagus banget Dan bahkan pas gue cuman di appartement Kayak gak kemana-mana Cuman pakai sunscreen dan sunscreen Kayak kotor banget gitu loh Mungkin karena goreng banget cuci AC Cuman ya Ini kayak beneran Ngebersihin Tanpa bikin kulit gue Iritasi semacamnya Ini juga minimal ingredients Dan free perfume So far gue gak nangguin Kekurangan yang gimana Tapi palingnya itu gak bisa Untuk bersihin makeup yang waterproof Kayak mascara gitu Cuman kayak itu wajar banget Kayak metalwater tuh kurang bisa Untuk ngebersihin mascara gitu-gitu Jadi beneran Kalian beli eye and lip makeup remover terpisah Dan tinggal pakai ini Untuk wajah ke foam fashion Tapi ya so far ini bagus banget Untuk harga segini Dan selamat-selamat Gue rekomendasiin Likes kedua adalah retinol dari cosrx Gue pakai sampai titik darah pungkabisan Saking sukanya Ini tuh mungkin the best retinol yang pernah gue coba Kayak semua masaku itu terselesaikan dengan ini Kalau kulit kalian kusam Puri-puri besar Jerawatan Terus kayak gampang Beluntusan Kayak semua itu terselesaikan dengan retinol satu ini And itu persentase retinol itu 0,1% Jadi aman untuk kalian yang pemula sekalipun Gue pribadi pakai ini sebagai cream malam Jadi kayak pas mesin kayak rutin Gue tinggal cuci muka Terus pakai toner Dan tinggal pakai ini aja Gak bikin kulit gue iritasi Atau purging yang gimana Dan juga gak bikin kulit gue makin sensitif Yang dimana kayak kelebihan yang sangat-sangat gue butuhkan Kekurangannya adalah Harga itu gak terlalu over double dengan isi sebanyak ini Terus kayak gampang keluar-keluar gitu isinya Jadi gue pribadi kurang suka dengan kemasannya Tapi ya harga sesuai kualitasi Emang beneran bagus banget Terus gue suka sama cream dari Labore Ini reviewnya gak overrated sih Kayak beneran bagus banget Untuk kalian punya kulit sensitif dan gampang merah-merah Kalian beneran bikin buat kanan itu kuat gitu loh Jadi gak gampang sensitize Sesuai namanya teksturnya itu emang creamy Dan buat pribadi pake tipis-tipis aja Karena gue tuh cenderung oily kulitnya Kalau misalnya kulit kayak tipe yang gampang ngamuk Gampang merah-merah Gampang breakout Atau kayak gampang dehydrasi Ini penyelamat sih menurut gue Kalian kan gak perlu layering banyak skincare Coba pake ini aja udah cukup Jadi kalau misalnya kulit kayak tipe yang merawat dengan skincare Terus kayak tipe yang gampang keiritasi Gampang breakout gitu Gue saranin coba pake ini untuk memperkuat skincare kalian Terakhir di skincare Gue suka sama physical sunscreen yang amatara sun Ini masih jadi my go-to sunscreen Tiap mau keluar-keluar Pokoknya tiap gue pengen kena sun exposure yang banyak Gue selalu pake ini Dan juga saran tentu kalian Kalau misalnya kalian gak pengen kulit kalian gampang Gampang gotong merah-merah Please banget Pake physical sunscreen tiap keluar Karena dari pengumuman gue pribadi Pake physical sunscreen itu lebih gak gampang gosong The hal yang paling bikin gue suka sama ini adalah Water resistance Jadi aman dipake untuk olahraga atau keringetan banyak Water cast nya juga minim Bisa dibandingkan physical sunscreen kebanyakan Paling kayaknya tinggal lain tipis-tipis Biar gak begitu topen banget Dan so far di gue pribadi sih aman-aman aja ya Kayak gue pribadi seneng pake ini Dan totally nyaman Gak bikin geram Gak lengket Gak grisih Gak bikin kering mata Gak bikin gue breakout semacamnya Jadi ya so far sih gue gak ada keruhan Karena masuk ke makeup Gue suka sama lipsticknya something Jadi di April something tuh ada point shades baru Dari check matte lipsticknya Dan gue suka banget sama pilihan warna barunya Kadang-kadang itu tuh cantik-cantik Gue pribadi suka pake warna priss ini Sebagai base ombre Dan tenang aja Itu gak dry sama sekali Gue pribadi bukan tipe orang Kalian suka pake deep matte Kayak matte deep cream Matte lipstick tuh kayak not my jam Tapi ini tuh nyaman banget Kayak mungkin matte lipstick ternyaman Yang pernah gue coba Full coverage Scratch-nya minim Dan gak bikin bibir gue jelek gitu loh Ngerti gak sih? Kan kayak ada beberapa matte lipstick Kayak bikin bibir lu kayak kering Gak sehat Kayak gayak dilihat Tapi ini tuh enggak Intinya itu matte lipstick kesukaan gue Masih di bibir Tapi gue suka sama Solu Lipstain Kalian mesti tau produk satu ini Kayak ini tuh beneran definisi underrated Kayak gue gak pernah ada orang bahas ini Gue tuh pake hampir tiap hari Sampai udah buluk begini Maaf ya Jadi ini tuh kayak LinkedIn Tapi versi full coverage Jadi bisa dipake untuk kalian Punya bibir gelap atau two tone Kayak gue Formulasi tuh enak banget Kayak melembapin bibir Gak bikin kering Dan hasilnya tuh kayak My lips but better secara natural gitu loh Untuk ketahanin sih standar ya Gak sampe wow tahan seharian Atau yang masih awet setelah dipake Makan bar-bar gitu Jadi ya standar untuk segi keawetan Tapi better ketimbang lip tint Atau lip product lain Farah-farah itu banyak Tapi gue pribadi pake warna trust ini Karena match ke skin tone Gue yang cenderung light warm Gak bikin bibir kering Finishnya bagus Nyaman dipake Warnanya banyak Dan nih ya Gue pribadi gak ada keluhan sih Kayak ini tuh mungkin salah satu produk lip Yang must have Menurut gue Terakhir di make up Gue suka sama eyelinernya So Liu juga So Liu gue beneran underrated sih Kayak kalo misalnya Nanti gak kirimin gue PR package Wungkin gue gak bakal tau Hidden jump ini Gue suka banget sama tip eyelinernya Kayak tipis Dan gampang banget Untuk bikin garis Jadi cocok untuk pemula Sekalipun Dan hitam itu beneran Intense Kan masih banyak ya Aliner yang hitam itu Kayak gak niat Nah ini tuh niat banget hitamnya Dan gue juga suka banget sama warna coklatnya Karena bukan tipe yang kemerahan gitu Dan ini juga awet Bukan tipe eyeliner yang lebang bleber Jadi aman dipake seharian Intinya aku kan masih pemula Lagi nyari eyeliner yang bagus Tapi masih affordable Please banget cobain dari So Liu ini Kayak beneran Super super underrated Dan ini next terakhir Dan itu body serumnya Lava Joy Untuk efek mencerahkannya Jujur gue gak melihat Hasil yang signifikan gimana Karena kan kulit gue tuh Emang udah cerai sejak awal Dan gue pribadi lagi Gak belam atau tuseng Pas pake ini Cuman gue cinta banget Amat teksturnya Teksturnya tuh Tipe yang agak gel-ish Jadi berasa adem dan ringan Pernyata dipake Cuman masih ngelembapin kulit dengan baik Bukan tipe body lotion yang lengket Gerah gitu Kayak totally nyaman Dipake yang di iklim tropis Kayak Indonesia Aman dipake pas pengen Langsung keringetan sekalipun Paling gak kekurangan Ini tuh gak bisa untuk kulit Yang super kering Kayak mesti dicampur dengan oil lagi Dan ini wanginya enak Kayak mirip Joe Mononel Orange Blasher sih Sesuai namanya Tapi gue pribadi Rekomendasikan body serum ini sih Karena enak dan nyaman dipake Jadi itu aja Untuk likesnya Dan sekarang Kita kebagian dislikes Dan cuman dua doang sih Kayak dislike gue tuh pikir Sebenernya Pertama gue pura suka Amat tonanya Dexin Atau Derma Express As you know Gue tuh suka treatment ke Derma Express Tapi dah lama sih gue gak kesana Cuman ya Gue tuh bawa ulang toner ini Dan gue pribadi merasanya kayak biasa aja Kayak gak sesuai client Kayak cuman bikin kulit gue sekedar basah lembab gitu doang Cuman kadang juga ada efek kejerawat Atau gimana-gimana Kayak beneran basic toner banget Yang cuma menghidrasi Bukan berarti ini jelek dan bikin gue jerawat atau breakout Cuman simply ekspektasi gue itu ketinggian Soal itu masuk dislikes karena basis ekspektasi Dislikes terakhir adalah serumnya aboveboard Gue beli ini karena keracatan TikTok Dan juga kayak ada garansi kan Kayak kalau misalnya gak ada hasil bisa refund Atau return gue lupa Cuman ini tuh kayak udah keburu habis sebelum ada hasilnya Jadi kalau gak salah TNC nya itu kayak kan Mesti pakai minimal 8 minggu Cuman udah habis di minggu keempat atau kelima Mungkin gue punya kebanyakan Cuman ya kayak gak ada hasilnya di gue Kayak gak mencerahkan Tapi gak bisa ajuin garansi Karena belum memenuhi TNC nya Jadi gue masih dislikes karena gak sesuai ekspektasi Dan juga kayak teksturnya itu Tau berat di kulit gue yang cenderung oily Tapi kalau misalnya kalian kering Mungkin bakal suka sama teksturnya Jadi itu dia untuk likes dan dislikes Di bulan April yang udah sama tertunda Maaf cuma semoga video ini masih membantu untuk kalian Dan sekali lagi disclaimer Selain itu personal opinion gue Kayak kalau misalnya kalian merasa kurang suka Ya udah sih not my problem sebenarnya Gue pengen cepet-cepet kelarin likes dan dislikes sebulanan sih Supaya gue bisa bikin konten lain yang kreatif Pasti asal kalian suka dengan video ini Dan sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya